Oke guys, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kasus di dana ya Jadi pada waktu tanggal 14 Juli saya kebobolan dari dana Ya ini dana, saya buka Ya jadi di dana ini waktu tanggal 14 Tiba-tiba lenyap Ya tiba-tiba lenyap saldo saya yang asalnya kurang lebih 100 sekian ya Untungnya hanya sedikit saja ya Sekian 118an lah 118.000 Ya kita lihat riwayatnya Kita lihat riwayatnya Riwayat transaksi ya Nah ini ya Pada tanggal 14 Juli Pukul 21.47 Pembayaran ke FIAC IMB ini agak Itu besarnya 117.999 Biaya transaksi 999 Padahal saya sendiri tidak pernah bertransaksi seperti ini Ya oke kemudian saya juga sudah menghubungi dana ini bahwa saya tidak pernah mengirimkan itu ya Jadi mengambil ini tidak pernah ya Tuh nah ini ya Transaksi terindikasi penipuan Bukan saya melakukan transaksi ya Jawaban dana maaf atas ketidaknyamanan Adanya transaksi tidak dikenal Biasanya terjadi karena pengguna Memberikan kode verifikasi seperti PIN atau OTP kepada orang lain Ya PIN atau OTP bersifat rahasia ya Jadi sebenarnya saya tidak pernah memberikan PIN saya atau OTP saya kepada orang lain Dan memang PIN saya mungkin mudah dikenal ya Karena tanggal akhir barangkali ya Jadi mudah di retas ya Jadi ini transaksinya 117.000 Untung kecil ya Mungkin bagi orang yang kaya wah ini receh ya Receh banget Tapi bagi kita-kita ini sebuah rupiah yang sangat berharga ya bagi kita ini Ya bagi pejuang rupiah ini 117.000 itu Sebuah hal yang luar biasa ya bisa dipergunakan untuk hal yang lain Oke kemudian juga saya punya tabungan emas juga Ya walaupun sangat-sangat sedikit Ya itu dijual Dijual oleh Sang pertas ini Ya sebesar 0,0624 gram Dan untungnya itu pun sedikit ya Total penjualan 62.184 Oke dan dia mengambil Dijual ya Dijual Tabungan emas saya Ya walaupun mungkin bagi orang kaya sangat kecil banget Tapi bagi kami pejuang rupiah itu sangat berharga Dan kemudian dibelikan Body sale oleh dia ya Pembayaran ke body sale Oke kemudian Nama mesinnya body sale tanggerang Oke yang di tanggerang Body sale ini Ini nomor telepon siapa ini Hahaha Oke ya Jadi saya juga tidak pernah merasa membeli pulsa Kayaknya dia membeli pulsa nih Membeli pulsa seharga 63.000 Ya Oke Demikian Ya jadi kasus Pembobolan dari dana Jadi hati-hati Ini jadi sebuah pembelajaran ya Bagi kita ya Untungnya Memang kecil ya 117.000 ya Saldonya Kemudian emas yang ada di saya Yaitu 63.000 Diambil oleh Sang Pendarah dingin lah Darah dingin ya Ya walau Untungnya Kecil Ya Untungnya receh Bagi Kaum Yang Kaya raya Itu mungkin Sesuatu yang Ah Tapi bagi Pejuang rupiah Itu sangat berharga Sekali Oke ya Jadi untuk selanjutnya Untuk Yang punya akun dana Hati-hati Ya Untuk hati-hati Ya Segera ganti pin ya Segera ganti pinnya Jadi Sering diganti Pinnya Setiap Bulan Kalau bisa ya Oke Sampai disini dulu Video Yang Ya Itu Kita berbagi-bagi saja ya Sharing-sharing Ya Supaya nantinya Kita awareness Ya Untuk kedepannya Oke Sampai nanti Wabilahi Taufiq Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh